Assalamualaikum, jumpa lagi kali ini saya kedatangan notebook Acer E3 112 kasusnya adalah ini saya kasih lihat oke, gak kelihatan ya nah ini kasusnya adalah no bootable device problem ini jadi susah ngomongnya oke, problem ini muncul bisa jadi disebabkan oleh dua kemungkinan pertama, itu setup di BIOS kita akan ubah dan yang kedua bisa jadi juga ini karena baterai CMOSnya itu perlu diganti nah dalam kondisi no bootable device seperti ini sekarang kita coba tekan control alt dan delete secara bersamaan oke, kemudian setelah masuk ke setup BIOSnya seperti ini sekarang arahkan ke boot kemudian boot modenya ini uef1 kita enter ganti dengan legacy enter oke oke kemudian tekan F10 untuk menyimpan dan enter kita tunggu kita tunggu ya, ini cara pertama ya kalau ini berhasil ya, berhasil tapi kalau memang ini terus menerus nanti kambuh lagi kambuh lagi kambuh lagi berarti ini harus ganti baterai CMOSnya itu saja semoga bermanfaat ya, ini sudah normal ya gak tahu nanti apakah begitu lagi nah ini gedip-gedip begini entah kenapa tuh, kenapa nih oke kalau muncul yang tadi caranya seperti yang saya tunjukkan tadi ya nah kalau ini gedip-gedipnya kenapa ini kasus lain saya akan coba cek thanks for watching assalamualaikum